yang lihat taman-taman yang maha indah tidak pernah ada di dunia dan semuanya tertulis bahwa disitu adalah tempat munyah sang pejahat ini gilangnya luar biasa, dia bangkit ini menuju ke sana ditahan oleh malekat mungkar dan hati, mau kemana? saya mau ke sini, kan sudah kamu lihat, itu nama saya itu nama saya, dan saya berhak ada disana, dulu saya di dunia terhormat saya di luar seorang pejabat saya di luar seorang cinen, saya di luar seorang menteri saya di luar seorang penan menteri saya di luar seorang gugenur, saya di luar adalah bupati, saya di luar adalah orang ini orang itu, maka layak kok kalau saya mendapatkan tempat yang lebih baik itu tempat saya apakah kita melihatkan mungkar dan hati harusnya memang sepuluh kamu harus punya memang kamu penghuninya tapi sayang ketika kamu hidup dulu di dunia tutup dengan syahwatmu dengan nafsu kamu tidak mau diatur oleh yang menciptakan tempat itu tapi kamu mau mengatur hidupmu sendiri kamu mau diatur oleh orang barat kamu mau diatur oleh bos tapi kamu tidak mau diatur oleh Allah kamu diatur oleh Allah di dalam hadis nabi kamu mau diatur oleh orang selain Allah maka tempat ini diseder untukmu selama-lamanya engkau tidak berhak memasuki longus hilang semua harapan kalau sampai disitu sedia kisahnya mungkin tidak begitu tapi masalahnya lihat sebelah sini kamu dia pun melihat dia melihat kembali pemandangan neraka yang diajian menjelang mati disitu ada namanya maka salah penjahat ini sekarang kamu belum memasukinya kamu pasti akan memasukinya setelah kiamat setelah kiamat baru kamu akan menjadi menghuni doa kepada Allah di dalam liangnya sehati pertama karena dia ada di dalam kuburnya dia langsung berdoa kepada Allah Allah ajris Allah Allah aduh sawah dan baji saya masukkan saya bisa sampai lewat tujuh 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 antam kalau ada tujuh di dalam kuburnya dilempari taif dipukai dengan kotoran-kotoran ontai yang kering dengan sekal-sekala ya dengan batu-batu lalu luka-luka Rasulullah datang malikat Jibril menhiburnya lalu kata malikat Jibril ayah mahar lihat sekalianmu Nabi Muhammad melihat ternyata malikat-malaikat yang dan besar-besar ayah mahar ini para malikat adalah penjaga gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di kawasan taif mereka sekarang siap mendengarkan instruksi Allah memberi kabar kepada tinggal engkau menganggung saya Muhammad jika engkau bersedia marah mereka ini akan angkat gunung-gunung yang ada lalu dihantamkan gunung-gunung ke penduduk taif bayangkan bah gunung-gunung yang buat hal yang keras diangkat kayak kita mengangkat main cantul orang yang diangkat taruh dibunyuk malah diangkat 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 disiksa lagi maka itu pertama orang yang disiksa calon makhluk dia akan dapatkan langganan permanen langganan permanen dia akan disiksa pagi petang siap malam pagi petang siap malam dia akan dinampakkan kepadanya siksa di waktu pagi waktu petang hari orang-orang ini siksa dengan gunungnya macam mana siksa berikut kenapa muslimin memanggil kemari orang sudah mati itu tidak ada maka jangan pernah mau dibohong bohong ini kata rasul mas salah peluang satu-satunya orang yang hidup bertemu dengan orang yang mati adalah dalam mimpi itu pun dengan syarat-syarat peluang satu-satunya itu tidak boleh kita percaya sepenuhnya karena kita bisa menjalma dalam orang yang sudah mati baik dalam mimpi atau dalam kenyataan baik dalam kenyataan jadi ada syarat-syaratnya dan kamu muslimin masalahnya apa kamu meninggal aku saudara moita eka meninggal eka kuah dikandung kamu eka meninggal dunia sejak eka terlahir iblis sudah kugaskan kamu dah bingi hai setan si bayinya dikasih nama eka sejak lahir sampai kanak-kanak sampai jadi remaja sampai jadi dewasa sampai dapat kerja sampai dia menjadi budak sampai meninggal dunia si eka meninggal dunia dimana nantanya nanti dimana nantanya beliau nanti di alam bangsa janganlah katakan di asfal samping bukan angsel lama di alam bangsa setelah meninggal dunia nah yang dulu menang hidupnya sejak lahir tau gak selesai hidupnya tau persis bahkan kelemahannya apa airnya apa tau persis kan setan yang datang hidupnya sejak dia lahir tau persis bahkan ciri khas apa di tubuhnya aduh cekalek di siko aduh cekalek di siko bahkan aduh cekalek di dalam rambutnya bagaimana ranggam suaranya dia tau persis ketika meninggal dunia si eka maka setan setan tau persis dengan seluruh belom ini akan melupakan di kiri persis seperti eka mulai dari suara tinggi warna kulit sampai dengan rahasia-rahasia tinggung nyong ke anak eka kemana kan nabuk di 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 Jadi diingatkan seolah-olah asli, aslinya si anak percaya. Ini cara sehat untuk menipu orang yang masih hidup. Sekali lupa kebapak-bapak dan ibu, jangan pernah percaya ada orang meninggal dunia langsung menampakkan diri kembali. Karena ini memang apa ya, ada tak ayah-ayah pencinta saya disini? Ada tak ayah-ayah saya disini? Gak ada ya? Biasanya berikutnya, tadi kata-kata berikutnya. Ada apa? Dulu masih begitu keyakinan orang tua, kita sesuah. Ibu saya meninggal dunia. Waktu itu saya masih kelas satu istri. Di Curugan-Curugan. Saya masih ingat, apa dikatakan oleh ayah-ayah saya yang mencinta? Ya waktu itu memang beliau jahil. Keyakinan dan hatidaknya masih menerima menurut dengan emu yang dulu. Apa kata ayah-ayah saya yang mencinta? Anak-anak, malam kau adalah kami malam bermain. Dan padiakan aduh pariwak dan indah badasi. Adakah kau karat tinggal? Kalau diku malam, ingin kalian ibu. Nyongsa dia, padiwak tua, indah badasi. Kikir yang matuh ibu, artinya berarti anak-anak ada makanan. Jadi ada semacam kepercayaan bahwa roh yang selamat tinggal dunia, dia kami selama-lamat lihat-lihat tentang rumah. Itu keyakinan sebagian orang-orang tua kita sesuah. Dan juga memang ada keyakinan. Seminggu tiga hari pertama setelah meninggal dunia, roh yang selamat tinggal di rumah. Orang-orang tua kita putar dalam kamar dalam rumah. Seminggu bertamu, kita ayamannya dulu. Dalam rumah. Dan kemana-mana? Kemudian, empat puluh hari setelah dia meninggal dunia, roh itu roh itu masih diharapan rumah dengan dalam rumah. Mundar-mundar, mundar-mundar. Nah, di atas empat puluh hari, sampai seratus hari, roh itu akan datang diatang kabus dalam Jumat. Oke, berkaji itu, Pak. Dari seratus hari ke seribu hari, maaf, Pak. Sehingga ada budaya dilakukan oleh orang-orang kita. Manipu hari, menuju hari, sampai puluh hari, manipu hari itu, Pak. Karena berangkat ada yang kepercayaan begitu. Bahwa orang-orang yang selamat tinggal dunia langsung berurusan dengan main-maikan, muka dan akhir. Dua saja. Salah satu di antara dua tempat yang ada di tempat. Jika dia orang-orang yang selamat beriman bertatuan, tempat yang malah ul-ahlam. Menikmati hidup, sampai kiamat, dimanjakan di teman-teman surga. Sementara, bila dia penjahat, bila dia zhalil, bila dia munafik, pemainkan sholat, bila dia hari maksiat, dan blablabla, blablabla, apa jenis kejahatannya? Berdahan kita pada keumuman berikutnya. Insyaallah ta'ala. Baik, Rauh Sibid. Jika ada pertanyaan sebatas ini, silahkan ada juga pertanyaan. Jika tidak ada, saya ada dua pengumuman. Silahkan, kalau ada pertanyaan dulu. Sepatas yang sudah dijauhi, dijelaskan tadi ya. Tidak ada pertanyaan. Bien. Kalau dia di belakang, disambungkan lesannya. Kedengar, karena pohon terseming sekali. Hah? Apa benar arwah itu datang seminggu sekali? Nah, itu masalah jelas. Jawabannya adalah tidak kenal. Karena apabila seseorang sudah mati, dia masuk ke dalam barisan. Barisan itu adalah hinding gaib yang maha pokok. Jangankan sehari seminggu. Bapak? Sehari dalam seminggu. Sedetik pun Allah tidak akan diizinkan oleh sudah mati, ketemu dengan orang yang masih. Sedetik pun ga di Allah diizinkan. Jadi tidak ada itu cerita komunikasi dengan roh yang sudah mati. Bohong. Kita dibohong-bohongi, karena yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Allah telah mendam. Menampi itu. Rasulullah telah mengatakan dusta. Salah ada orang yang mengatui satu cara yang lain sehat. Silahkan, kalau ada pertanyaan yang lain. Siapa tahu kita pernah ditipu oleh orang yang mengatui ayah kita, terlalu maaf kita maaf. Ya, silahkan. Saya, Fino Ustaz, ingin bertanya. Sebelum-belum ini ada yang beredar kalau berita tentang adanya korin dari Rasulullah SAW yang masih ada di Mekah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang itu? Ya, itu hak. Itu benar. Korin yang dimaksud oleh Fino. Yang dimaksud oleh Fino adalah Karin Rasulullah. Siapa kata Rasul? Sesungguhnya seluruh anak cucu Adam ini sejak lahir sampai mati didampingi oleh satu orang Karin dari Hamsa. Jin. Jadi lah syetan yang selalu bodai. Kecuak. Termasuk kau ya Rasulullah. Kata sahabat. Pertanyaan kepada Rasulullah. Ya. Termasuk saya. Saya pun punya Karin. Dari kalangan syetan. Tetapi dilahkan Allah. Allah jadikan korin saya. Setan itu masih Islam. Masih Islam. Cuma korinnya Rasulullah yang masih Islam. Karena jujurnya Rasulullah. Karena imannya Rasulullah. Karena kuatnya kepribadian Rasulullah. Dan karena rahmat Allah. Masih Islam korinnya Rasulullah. Itu setan. Dan setan itu kemudian bisa dikutahun. Rasulullah baru berapa tahun yang lalu. Ini kali. 1.400. 1.400. Cuma 14.000-13.000 sarangan. Tinggal kurangi saja. Beliau 10 tahun 5.6. Setelah hijrah. Kurang 10. Berarti sudah 1.429. Rasulullah meninggal dunia. Umur setan bisa sampai ke 5.000. Bahkan bisa sampai 7.000 tahun. Umurnya. Itu dong setan-setan kuat itu. Dan umumnya mereka meninggal dunia. Lebih umur ratusan tahun. 200 tahun meninggal dunia. 700 tahun meninggal dunia. Sedikit yang ada setiap 1.000 tahun. Kalau ada lebih daripada itu. Itu masih sendiri. Kalau ada penyebaran bahwa. Korinnya Rasulullah. Menjadi guru besar. Di Medinah. Terima kasih. Saya mendengarkan informasi itu. Saya mendengarkan informasi itu. Menjadi guru besar. Dalam orang apa? Jadi segera menghaji. Dan kurang dari bangsa jin. Kalau datang pasti ketemu dengan Korin Rasulullah. Mereka belajar. Dia adalah Sheikh. Sheikh Urmasyair. Dari bangsa jin di Medinah. Karena dia harus berkutu dengan Rasulullah. S.A.W. Korinnya Rasulullah. Maaf. Tapi apakah kita layak meyakininya? Karena saya belum pernah ikutu langsung. Saya tidak bisa meyakininya. Tapi apakah itu bisa? Apa itu hak? Saya bisa meyakininya. Maaf. Mempercayai itu adalah hak. Karena syetan atau bangsa jin. Umurnya memang bisa kan? Panjang. Jelas? Ya. Dosa yang dibuat oleh orang tua tidak akan dibuat. Baiknya suci. Alamnya itu suci. Tolong diingat. Tidak ada baik-baiknya dari hasil zina. Tidak ada. Saya bertanya kepada Bapak-Ibu semua. Maaf. Ya Pak ya. Semua pernikahan di luar akad nikah syatih. Di luar akad nikah berurut agama. Pernikah itu halal tidak? Pernikah itu sah tidak? Berarti mereka berhubungan intim zina tidak? Zina. Orang kafir karena pernikahan mereka. Orang kafir karena pernikahan mereka. Tidak cara Islam. Menurut syariah pelanit. Maka pernikahannya adalah tidak sah. Betul tidak? Maka lahirlah anak. Anak dari si zina. Tapi ya. Isbrahim lahir dari siapa? Tidak. Dua-dua orang masyrik. Tapi lahir anak yang suci dan mulia. Nabi. Maka jangan katakan. Bahwa orang yang menegang dunia maaf. Bayi yang lahir dari hasil zina. Dia memikul dosa orang tuanya. Dia memikul dosa orang tuanya. Yang anak tetap suci. Bisa jadi anak tetap ke depan dari wali Allah. Bisa. Jangan salahkan anak yang lahir dari zina. Ini sebuah kesalahan berpikir yang sangat kotor dan menjijikan. Tidak pernah ada dosa. Anak-anak yang terlahir dari zina orang tua. Tidak pernah dosa. Tolong jangan dihinakan anak-anak yang terlahir dari zina orang tuanya. Mereka akan ada suci. Kalau dikamerin kan dia orang-orang iman. Kalau dikamerin kan dia orang-orang soal. Soal itu kemana? Mereka usallam masyarakat akan datang. Karena nikahnya. Siapa bilang? Siapa bilang? Mereka usulimu yang dipermuliakan. Seluruh sahabat-sahabat nabi muhajirin datang soal. Sebelum mereka masuk islam. Sudah banyak kali enggak? Lahir anak-anak tanpa berikahan islam. Betul tidak? Anak-anaknya itu ketika bapak ibu wawannya masuk islam. Tetap anak-anaknya ikan enggak? Tetap bapaknya enggak berikah enggak? Betul tidak? Paham maksud saya? Lalu kenapa dikatakan tidak boleh orang tua dia yang telah lahir anak ini dari persinan orang tuanya. Si anak bukan orang tuanya. Siapa yang menanggarkan itu? Kalau begitu batal semua para sahabat-sahabat yang menikahkan anak-anak gadisnya. Pada sahabat itu warna masuk islam setelah anak-anak gadisnya lahir semua. Nah, ini kira-kira mereka dikatakan. Karena dengan mereka masuk islam, Semuanya di alam nol. Semuanya di alam nol kembali suci. Anak-anak gadisnya lahir semua dalam keadaan suci. Masya Allah. Kalau biasa islam kan? Ketika daulah islam Apakah para pencuri-pencuri akan dikejar? Tidak. Mereka akan dimaafkan. Tergantung mereka sendiri. Kalau batinnya tidak terima seragian taubah, dia masak perdosan, banyak dari hati kesidakannya. Tapi yang jauh hukum islam, mereka akan dipotonginya, mereka dimaafkan semuanya. Yang mau kembali pada hati kesidakannya, silakan. Itu ursatnya dengan Allah. Bilih ikulah dalam islam ini. Jadi jangan pernah takut pada penjahat. Lalu dia. Tidak bisa keluar. Terima kasih. 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 cukup cukup baik Alhamdulillah semoga bermanfaat jadi bagaimana para penjahat diatakan siang malam sampai di kiamat adalah agendah karena karena lusa saya pulang saya acara di setelah itu saya pulang kemarin dan kemarinnya kamis kamis kemarin 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 dengan isin Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi tunjuknya roh para penjahat dalam kolong barca bagaimana dia apakah dia alaminya dan seterusnya baik Alhamdulillah kami melihat pengumuman saya yang pertama insyaallah keberangkatan 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 dengan isin Allah tanggal 1 Juni pertanyaan 11 Juni keberangkatan tersebut dengan Garuda dari Jakarta langsung ke Madinah Al-Munawal di Madinah keberangkatan untuk berangkatan tersebut ini programnya program Iktikap kita nanti hanya menginap langsung menghapuskan di tempat kita waris-waris waris-waris berangkatan itu waris-waris yang akan memuliakan jika ada yang ingin bergabung silahkan langsung mendaftar 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 berangkat dengan Al-Gruj salah satu diantara travel terbesar di Indonesia ya travel yang sudah punya bergainin sendiri dia menjual bisa sendiri dia menjual tiket sendiri bahkan tahun ini jamah hajirnya per minggu itu berangkat jamah hajirnya per minggu itu berangkat dari 100 ke 300 sampai 400 orang setiap minggu langkat ya dan ini sudah tahunan mereka menjalankan dimana hajir baik jika ada yang ingin berangkat jangan berangkat jangan cemas lagi insyaallah kita berangkat tangan berapa? tangan 1 Juni tangan 1 Juni ya kemana daftarnya? insyaallah dia mendaftar langsung ke silahkan didaftarkan ke nomor HP istri saya tidak bisa dibuat tapi boleh lalu sementara keambil saya nanti pelayarnya harusnya siang ini saya sudah selamatkan ini prosesnya segala macamnya tapi proses itu baru besok baru besok siapnya insyaallah ta'ala besok kalau ada aja sementara tinggalkan saya langsung insyaallah ta'ala demikah saja informasi dengan saya dan saya kepada bapak ibu semua siapa tahu bisa jadi dinianlah pelayanan terakhir kita allahu ma'ala ini pengumuman saya pertama ya kalau anda mau nampak silahkan yang kedua yang kedua pengumuman saya dan ini fixnya nanti adalah saya menyentikan pada waktu singlar sudah ada beberapa jamah yang bertanya kepada saya Ustaz adakah tempat yang sudah disiapkan untuk kami buat mempersiapkan diri bersama-sama Ustaz menganjurkan agar kita punya komunitas dan mempersiapkan komunitas orang beriman di kawasan yang memang sudah diprediksi aman saya katakan insyaallah tempat ibu sudah ada nanti kita akan lupakan kantor resminya mendaftar langsung ke kantor tersebut dan kita antarkan ke tempat ibu silahkan dia lokasinya adalah ini dan bahkan saya sekarang sedang memenuhi rumah disana ya saya sedang mempersiapkan tempat saya disitu dan tempat ibu insyaallah memenuhi syarat-syarat seperti yang saya ilmu Allah wa'alaikum baik berikutnya ada syarat harus dari kalah muslim mahluk sunawal jamaah laki-lakinya wajib punya komitmen nanti sholat yang waktunya harus kerja mahan masjid yang wanitanya harus menutup aurat kemudian wajib berbawa dengan masyarakat dan menghormati kita akan beramah dengan masyarakat yang kelima mau bekerja keras bersama-sama kita tidak senang bersama-sama susah juga bersama-sama adakah komitmen yang harus kami kami ambil dulu karena kami tidak sembarangan menerima orang kami akan saling mengetarpa ini orang-orang yang akan saling bahu-bahu jaga-menjaga di masa-masa keos nanti dan kita hanya menyediakan fasilitas 20 dari 30 meter dan itu nanti akan ada kami siapkan juga 4 batang kurma harganya satu tampingan itu adalah 30 juta nah kalau ada bergabung nanti kapal tol dikantung resminya nanti kita persilahkan data tidak ada manajemennya sendiri atau dengan manajemennya ya semacamnya itu nanti semuanya jatuh dengan manajemen baik pemasaran sebagai wabah wa'alam waliu taufiq wa'ala 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 wa ta'ila jadi minta maaf sekali lagi saya benar dan saya betul orang yang berhak tergabung dengan kami tidak semua orang yang menggabung kami persilahkan maka orang yang menggabung kami akan bersuling betul nggak dia punya keluarga jangan jari di masa mata jangan jari di masa mata jangan jari adalah para orang-orang di luar orang-orang bersih yang akan menggabung kita dan sebagainya jadi kami piksa betul tidak sebarang orang akan kami terima ya baik oke waliu taufiq wa'ala ya menginginkan saja astagfirullah astagfirullah subhanatullah wa'ala 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih